Intro Sebuah tempat wisata menarik baru kini sedang viral di media sosial. Objek tersebut adalah Embung Telogoguo Kali Gesing yang terletak di Desa Telogoguo, Kecamatan Kali Gesing, Kabupaten Purur, Jawa Tengah. Meski belum dibuka secara resmi namun tempat ini sudah cukup banyak dikunjungi oleh warga masyarakat, baik warga lokal maupun luar kota, utamanya di akhir pekan atau hari libur nasional. Intro Tak mengherankan jika Embung yang memiliki pemandangan alam non-eksotik ini sedang hits dan menjadi buah bibir banyak orang. Intro Selain menawarkan panorama alam pegunungan yang indah, di kawasan Embung Telogoguo Kali Gesing ini juga memiliki udara yang sejuk dan segar. Seperti diketahui bahwa letak dari Embung tadi dikelilingnya oleh pegunungan dan elok rupawan. Sangat cocok untuk tempat merefresh otak kita setelah sepekan dipadati oleh pekerjaan dan kegiatan rutinitas sehari-hari. Saat ini di lokasi Embung juga telah tersedia fasilitas pendukung seperti toilet, nusola, serta area bermain yang cukup lapang. Saat ini juga telah disediakan fasilitas permainan anak seperti skuter otopet, mobil-mobilan listrik, dan beberapa sarana permainan lainnya. Pembangunan Embung Telogoguo Kali Gesing dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Direkturat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Embung Telogoguo Kali Gesing merupakan salah satu dari empat Embung yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, bersama dengan Embung lainnya di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa 14 Desember 2021 lalu. Embung Telogoguo Kali Gesing memiliki kapasitas tampung air sebanyak 15.775 m3 dengan luas genangan 0,573 hektare. Pembangunan Embung ini bersumber dari dana APBN dan menghabiskan dana sebesar 11,6 miliar rupiah. Embung Telogoguo Kali Gesing diproyeksikan untuk mensuplai air di area pertanian, wisata, perikanan, dan juga terdapat sumber lain untuk air baku. Di depan, ini gimana? Kelola seperti apa? Ya, dikelola ya. Gimana ya, Mas? Ya, pokoknya biar rame gitu ya? Biar rame, biar gimana caranya, menambah ekonomi ya. Ini sudah banyak teman-teman pemuda di sini yang ikut, istilahnya apa ya? Ikut menjaga penitipan sepeda motor. Banyak, sudah banyak. Ada berapa orang, Mas? Kira-kira ada 15 sampai 20, Pak. Itu tuh masuk ke buka jasa penitipan, pedagang, itu semua ya? Iya. Dari Kali Gesing, Maistia Andi Sanjaya, Beglen Channel, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.